Kata orang, kekayaan bisa membeli banyak hal, mulai dari rasa hormat, kenyamanan, dan rasa aman. Itulah sebabnya banyak orang yang mengejar kekayaan. Ada yang dengan kerja keras, banting tulang, pergi pagi, pulang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua dilakukan demi kelimpahan harta. Ada juga yang menempuh cara-cara yang mengorbankan iman dan keyakinan dengan memberikan tumbal demi bekerjasama dengan makhluk tak kasat mata yang konon bisa memberikan jalan pintas dalam mengumpulkan harta dan kekayaan. Agama tidak pernah melarang umatnya menjadi kaya. Bahkan banyak ibadah di dalam Islam membutuhkan harta dalam pelaksanaannya. Mulai dari zakat, haji, infak, sedekah, memberi makan mereka yang tidak mampu, memberi perlindungan orang-orang yang lemah. Tapi Islam melarang keras menjadikan harta sebagai panglima dan dunia sebagai tujuan. Barang siapa yang akhirat menjadi harapannya, Allah akan menjadikan rasa cukup di dalam hatinya, serta mempersatukan, mempermudah urusannya. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan patuh dan hina. Tetapi siapa yang dunia menjadi harapannya, Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya, serta mencerai beraikan urusannya. Dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali sekedar apa yang telah ditetapkan baginya. Hadith Riwayat Pirmizi Seorang Muslim yang diberikan anugerah berupa kekayaan harta juga mesti sadar bahwa apa yang dia peroleh bukanlah hasil dari usaha dan kehebatannya. Tapi karena kebaikan Allah kepadanya, sehingga ia tak lupa bersyukur atas segala nikmat limpahan harta tersebut. Allah maha kuasa menjadikan seseorang kaya tanpa sebab atau sarana yang biasa dilakukan manusia. Sebagaimana Allah juga maha kuasa mencabut apapun dari tangan manusia, mulai dari kekayaan, kehormatan, bahkan kerajaan. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau hindakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Suha Ali Imran ayat 26 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Kazanah, Encyclopedia Islam Dunia, pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kazanah Islam. Allah maha kuasa menjadikan seorang budak menjadi raja, atau raja menjadi budak. Allah juga maha kuasa menjadikan seseorang yang kaya raya, menjadi gelandangan, atau sebaliknya. Inilah yang terjadi pada seorang gelandangan, atau tunawisma di Texas, Amerika Serikat. Dari tidak punya rumah untuk berkeduh, mendadak pria yang bernama Timothy Yoss itu menjadi seorang jutawan, karena penemuan koin yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Saat ia membersihkan diri di sungai Riverbank, ia menemukan tas berisi koin, serta uang tunai dengan total 77 ribu dolar Amerika, atau sekitar tujuh ratusan juta. Peristiwa ini bermula saat pria 46 tahun tersebut menendang, dan mendengar suara berdenting dalam tas tersebut. Setelah ia buka, terdapat 40 koin Kruger Rans, atau koin Temas Afrika Selatan, dan sejumlah uang kertas dalam mata uang dolar Amerika. Ia segera menukarkan uang tersebut ke bank, namun Taylor yang bertugas merasa curiga, dan mengatakan bahwa uang itu tidak dapat ditukarkan, serta ia pun melaporkan kepada polisi. Ia menceritakan konologi peristiwa tersebut kepada polisi, dan polisi menyita barang tersebut. Akan tetapi setelah 3 bulan tidak ada pihak yang mengklaim kepemilikan yang sesungguhnya pada uang tersebut, maka pria beruntung itu berhak untuk mendapatkan barang berharga tersebut. Selain kisah Tunawisma Timothy Yass, sebuah cerita dari negeri Teraib Rambu juga menarik untuk disimak. Bagaimana kekuasaan Allah bisa menjadikan seseorang menjadi kaya raya dalam sekejap, dengan cara yang tak pernah terpikirkan. Berek Sawut, seorang petani dari etnis Kazakhstan yang tinggal di Tiongkok ini, berubah nasibnya setelah menemukan emas seberat 7,85 kilogram yang ditaksir berharga 250 ribu dolar Amerika, atau hampir 3 miliar rupiah. Bongkahan emas tersebut ia temukan tanpa sengaja ketika kakinya tersandung oleh sebuah benda yang ternyata adalah emas. Berek lalu membawanya ke rumah, mengukur dan menimbangnya. Hasilnya, bongkahan emas itu memiliki panjang 23 cm, lebar 18 cm, tebal 8 cm, dan berat hampir 8 kilogram. Asumsi sementara kandungan emas di batu tersebut sekitar 80% emas murni. Ahli emas Tiongkok, Zhu Xing Feng, mengatakan bahwa bentuk emas yang ditemukan Berek adalah bentuk alami. Bongkahan emas itu ditemukan di Kinghe County, bagian dari Prefektur Altai. Lokasi penemuan di Xinjiang, merupakan daerah yang luas di Asia Tengah. Kawasan itu disebut-sebut kaya dengan sumber daya alam dan pemandangan yang indah. Daerah ini juga dihuni oleh beragam etnis seperti Kazak, Uyghur, dan Han, meski mayoritas etnis Cina. Bagaimana Allah memberi kekayaan dari jalan yang tak terduga, juga dialami oleh pasangan suami istri di Lancashire, Inggris. Mereka menemukan muntahan paus yang sangat langka dan diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Padahal muntahan tersebut hanya seberat 1,57 kilogram. Pada Guardian, mereka menceritakan bahwa penemuan tersebut berawal dari bau busuk tercium menusuk dan kemudian mereka pun mulai mencari sumber daya. Bukan bangkai ikan, mereka malah menemukan bongkahan padat yang berwarna abu-abu di pantai. Mereka sempat kurang yakin dengan temuannya, tetapi berdasarkan beberapa artikel yang pernah mereka baca, mereka menjadi yakin bahwa benda tersebut adalah muntahan ikan paus atau yang disebut juga amber grease. Teksturnya seperti bola karet yang sudah mengeras, jika disentuh akan terasa lengket seperti lemak. Gary dan Angela tengah melakukan negoisasi dengan calon pembeli dari Perancis dan Selandia Baru. Pada tahun 2013 lalu, muntahan paus pernah terjuang hingga 2,2 miliar rupiah. Sementara muntahan paus lain dengan berat 1,1 kilogram juga di NGLC, Wills, pernah dilelang dengan harga 205 juta rupiah. Harga muntahan paus memang mahal. Hal tersebut dikarenakan amber grease adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membuat minyak wangi agar tahan lebih lama. Karena keberadaannya yang langka pun membuat harganya terbilang fantastis. Itulah beberapa peristiwa yang menunjukkan kekuasaan Allah menjadikan seseorang kaya raya dari sebelumnya tidak punya apa-apa. Dan karunia harta tidak Allah beda-bedakan antara orang beriman dan orang kefir. Jadi, harta bukanlah pemulia. Bahkan ia bisa juga menjadi sesuatu yang akan menghinakan pemiliknya. Allah Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, Jangan sampai kita menjadikan kekayaan atau kemiskinan sebagai pertanda kemuliaan atau kehinaan. Adapun manusia apabila Tuhan yang mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezkinya maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 15 hingga 16. Dan terkadang jalan kekayaan juga bisa melalui hibah atau pemberian. Pemberian ini bisa jadi cuma-cuma atau bisa juga sebagai bentuk balas jasa dari perbuatan baik. Dan perbuatan baik dari siapapun datangnya pasti menjadi penyebab kebaikan bagi perlakunya. Meskipun pelakunya bukan seorang muslim. Sungguh sebuah kebaikan pasti akan digantar kebaikan. Hal inilah yang dialami seorang Tuna Wisma yang karena kejujuran dan kebaikannya mendapat sumbangan dari berbagai penjuru Amerika Serikat hingga bernilai lebih dari 110 ribu dolar atau 1,2 miliar rupiah. Ia mengembalikan tas yang ia temukan kepada pihak berwajib. Kelandangan asal Boston bernama Glenn James melapor pada polisi setelah menemukan sebuah tas pumbung berisi uang tunai puluhan ribu dolar beserta cek perjalanan. Nilai seluruhnya diperkirakan mencapai 42 ribu dolar atau sekitar 475 juta. Polisi kemudian berhasil melacah pemilik tas dan mengembalikan isinya. Berita tentang kebaikan hati James lalu menyebar melalui media dan menyentuh perasaan Ethan Whittington yang sama sekali tidak mengenalnya. Whittington yang tinggal di Northean, negara bagian Virginia mengatakan ia sangat terkesan oleh kejujuran James sehingga memutuskan membantunya mengumpulkan uang lewat kampanye. Ida Whittington langsung disambut antusias oleh netizen sehingga akhirnya terkumpul jumlah hingga 42 ribu dolar. Apa yang terjadi pada Glenn James juga dialami seorang tunawisma lainnya bernama Billy Ray Harris dari negara bagian Missouri, Amerika Serikat. Ia seperti mendapat turian runtuh ketika orang-orang memberinya sumbangan uang hingga mencapai 830 juta rupiah. Kisahnya pun menjadi sorotan di negeri Paman Sam itu. Kejadian tersebut bermula ketika seorang pemilik cincin Sarah Darling secara tidak sengaja menjatuhkan cincin tunangannya ke dalam mangkuk tempat uang Harris ketika memberinya uang receh. Sebagai rasa terima kasih, Sarah bersama suaminya kemudian mengumpulkan uang sumbangan untuk Harris melalui website pengumpul donasi. Uang sumbangan tersebut akhirnya mencapai 830 juta. Kebaikan memang selalu berbuah kebaikan meskipun pelakunya bukan muslim. Apalagi kalau pelakunya adalah seorang muslim. Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadir teriwayat muslim. Ada juga orang yang mencari kekayaan dengan ikut undian berhadiah atau loteri. Seperti seorang nenek berumur 81 tahun dari Rhode Island mendadak jadi orang kaya setelah menang loteri powerball senilai 336,4 juta dolar Amerika atau 3,27 triliun rupiah. Kemenangan tersebut merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah undian di Amerika Serikat. Nenek yang bernama Louis White tersebut selalu menyimpan tiket undiannya itu di sebuah kitab di tempat tidurnya. Ia sempat menutupi identitasnya selama beberapa pekan setelah membeli tiket undiannya itu di toko kelontong setempat di Newport, Rhode Island. Ia takut kalau nanti ternyata menang, banyak anak keluarganya yang berniat meminta bagian. Dan benar saja, ia pun mendapat jackpot tak lama berselang. Sebanyak 210 juta dolar Amerika dibayarkan secara tunai kepada White, juga menjadikannya uang tunai undian terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Sisanya dimasukkan ke dalam rekening. Selama ini tiket undiannya selalu berada di dalam sebuah kitab yang selalu dia bawa tidur setiap malam. Namun setelah keluar pengumuman undian, tiket tersebut dia taruh di dalam lemari besi. Undian Powerball dimainkan di 42 negara bagian Amerika Serikat, jenis Washington DC dan Virgin Island. Kesempatan untuk memenangkan undian ini diprediksi sangat kecil, yaitu 1 banding 175 juta. Di negara-negara barat, umumnya lotre dianggap sesuatu yang legal. Lotre kadang digunakan untuk proyek komersial ataupun sosial. Lotre merupakan salah satu cara pengumpulan dana yang cukup efektif. Dengan iming-iming hadiah tertentu, orang akan berbondong-bondong membeli tiketnya yang hasil penjualan tiket tersebut disisihkan sedikit untuk hadiah dan sebagian besarnya akan dimanfaatkan untuk proyek yang diinginkan. Di Indonesia, praktek tersebut pernah ada dengan berbagai nama seperti sumbangan sosial berhadiah atau SSB, tapornas, orkas, danurah, dan sebagainya. Umumnya undian semacam itu digunakan dengan dalih untuk memajukan bidang olahraga Indonesia. Seperti tapornas, porkas, dan danurah. Lotre tentu saja mengandung unsur spekulatif, untung-untungan. Apakah dengan begitu hukum lotre sama dengan judi? Selain judi, istilah lain yang mirip dengan lotre adalah undian, atau yang di dalam bahasa Arab disebut kur'ah. Dalam ensiklopedi hukum Islam dijelaskan bahwa undian atau kur'ah merupakan upaya memilih sebagian pilihan dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa, sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih, dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian. Rasulullah SAW juga beberapa kali melakukan undian untuk menentukan istri yang akan ikut bersama beliau dalam sebuah perjalanan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah binti Abu Bakar. Apabila hendak berpergian, Rasulullah mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa yang lebih berhak ikut bersamanya. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Kalau dalam undian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, undian hukumnya boleh, seperti undian kuis berhadiah sebuah produksi di televisi, atau arisan yang jauh dari unsur-unsur haram lainnya. Sedangkan Lotre jika diperhatikan lebih jauh, bakal lebih dekat kepada perjudian, karena masing-masing orang mengeluarkan biaya untuk bisa turut serta dalam undian tersebut, dan pastinya dia akan rugi ketika tidak berhasil memenangkannya. Meski ada manfaat, tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh Lotre lebih besar. Sama seperti judi. Judi diharamkan karena mengandung kerusakan yang besar, diantaranya memberi angan-angan pada keuntungan besar, menanamkan sifat malas, mengurangi produktivitas masyarakat, dan lain sebagainya. Ulama kontemporer menyatakan bahwa orang-orang yang memperbolehkan judi untuk masuk tujuan kemanusiaan, tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan kemanusiaan, dengan jalan mengadakan varian haram dan seni haram. Untuk itu kepada mereka yang berbuat demikian, menganggap bahwa seolah-olah masyarakat Islam telah kehilangan jiwa sosial perasaan kasih sayang, dan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan Allah itu maha baik, sebagaimana hadith Nabi SAW. Sesungguhnya Allah itu baik, iya Allah tidak mau menerima kecuali yang baik. Hadith Riwayat Muslim dan Tirmizi Jika orang kafir mendapatkan kelimpahan harta, kesenangan dan kenikmatan duniawi adalah semata kemurahan Allah. Karena dunia ini juga sangat murah nilainya di sisi Allah. Jika ia terus dalam kekafirannya atau bahkan bertambah pengingkarannya terhadap Allah Azzawajalla, maka itu adalah istidraj atau jebakan karunia. Dan janganlah sekali-kali orang kafir mengira bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka, melainkan supaya bertambah-tambah dosa mereka. Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 178 Namun jika ternyata melalui berbagai nikmatan karunia tersebut kemudian ia merenungkan kebesaran Allah dan mendapat hidayah, maka itu bukanlah sebuah istidraj. Hal ini bisa terjadi dengan kehendak Allah, kemudian memang ada kecernian hati, kebersihan jiwa, dan keunggulan akal dari orang itu. Minimal dia peduli dengan benar atau tidaknya keyakinannya selama ini. Adapun jika yang mendapatkan nikmat berupa kekayaan, kesenangan, keinginan, dan kenikmatan duniawi adalah seorang mu'min, maka itu menjadi karunia sekaligus ujian. Sebagaimana dikelaskan sebelumnya bahwa kenikmatan itu juga ujian. Tidak hanya kemiskinan dan kesusahan yang menjadi ujian, kesenangan dan kekayaan hakikatnya juga sebuah ujian. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 28 Jika kemudian seorang mu'min berhasil menjalani ujian tersebut dengan baik, dengan memanfaatkan harta sebaik-baiknya sesuai dengan cara yang penuridhoi, dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai akhirat, maka harta itu menjadi keberkahan dan karunia lakinya. Janganlah kalian mencaci maki dunia, dia adalah sebaik-baik kendaraan. Dengannya orang dapat meraih kebaikan, dan dapat selamat dari kejahatan. Hadith Riwayat Abdailani Namun jika seorang muslim itu tidak kuat jiwanya, dan kemudian menjadi lupa diri, tidak bersyukur, dan gara-gara kesenangan dan kenikmatan itu kemudian menjauhkan dirinya dari Allah, maka ada dua kemungkinan. Harta itu menjadi musibah bagi dirinya, dan kemudian Allah menarik kenikmatan itu, agar ia kembali ke jalan yang benar. Itu berarti Allah masih sayang pada dirinya, dan berarti Allah mengendaki kebaikan bagi dirinya. Kemungkinan kedua, jika harta itu menjadi musibah bagi dirinya, namun Allah justru semakin melimpahinya dengan berbagai kesenangan, kemudahan, segala keinginannya terkabul, dan segala kenikmatan mampu diraihnya, maka itu adalah istirahat. Rasulullah SAW bersabda, Apabila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba di dunia ini, apa yang hamba itu suka atau inginkan, sedangkan hamba itu selalu berbuat kemaksiatan, maka itulah istidraj. Kemudian Rasulullah SAW pun membaca surat Al-An'am ayat 44 dan 45. Maka, takkala mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa, maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 44 hingga 45. Sedangkan jika ia lupa diri, tidak bersyukur, dan menyalahgunakan hartanya itu di jalan yang tidak diri oleh Allah, bahkan menjadi berkubang kemaksiatan dengan harta itu, sementara Allah tak juga menarik kenikmatan itu, bahkan sebaliknya, semakin bertambah-tambah dimukulkan di dunia oleh Allah, maka sudah bisa dipastikan, itu adalah situasi istidraj. Terima kasih atas perhatian Anda. Warahmatullahi Wabarakatuh. Astagfirullah, Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian Anda.